Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya bakal coba ini ya bahas soal fitur baru di Extraordinary CBT versi 3.16 ini adalah update yang barunya gak banyak fitur yang kita bawa cuman ini jadi fitur yang sangat crucial dan sudah di request oleh banyak orang ya oke jadi yang pertama mungkin akan kaget ya kok versinya sejauh ini naiknya dari versi 3.0.15 ke 3.16 nah ini karena kita bakal ganti versioning kita ya kita menggunakan semantic version sekarang jadi kalau yang berubah adalah yang paling depan berarti perubahannya sangat major ya kalau perubahannya di tengah perubahan-perubahan minor kalau perubahannya terakhir perubahan patch atau mungkin bug fixing yang crucial atau apapun yang bersifat tidak merubah fitur gitu oke yang pertama yaitu soal backup ini kalau di klik disini ada backup ya aplikasi untuk nge-backup apa yang kita backup jadi yang kita backup adalah yang pertama data jurusan itu aja lalu mapel bank soal soal dan juga jawaban soalnya dan file media lalu peserta semua ini akan kita bundle akan kita package dengan satu ekstensi yang namanya dot exo 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 nah ini ter-encrypsi dengan enkripsi yang as ya jadi dia ketika di backup dia akan datanya akan ter-encrypsi dengan key yang ada disini jadi nanti teman-teman ini harus di copy harus dibawa ke aplikasi restore jadi kalau teman-teman nge-backup disini maka key ini harus dibawa misalnya kita mau restore itu di aplikasi atau di server yang kedua nah ternyata di server yang kedua itu berbeda keynya nah itu harus dirubah dulu ke key yang sama ini karena untuk enkripsi dia kita pakai key yang sama jadi nanti ketika dia decrypt harus dengan key yang sama juga kalau berbeda dia gak bisa di restore ya contoh disini disini saya udah nyoba ada secret keynya ini tapi script key ini berbeda dengan yang punya saya sebetulnya jadi kalau yang punya saya disini nah ini secret keynya ini jadi saya udah backup terus dengan secret key app key dengan secret keynya yang tadi saya show lalu ini saya ubah nah sekarang coba saya restore ya ini coba saya restore nah ini dengan udah kasih backupnya saya upload nah dia gagal the make is invalid jadi gagal ya gak bisa kita ngambil restore karena memang dienkripsi jadi kalau mau restore harus samain ya jadi disini coba saya samain aja script keynya coba saya ganti saya simpen coba saya restore saya restore nah kayak gini coba saya restore key yang tadi ya backup-an saya nah kalau saya masukin sekarang kita upload nah dia baru bisa gitu ya dan disini ada tulisan tipenya apa yaitu restore ya lalu statusnya sukses yang tadi violet lalu tanggal generate-nya ini saya generate file backup pada tanggal 26 ya 26 Juli beberapa hari yang lalu lalu datanya yang di backup adalah jurusan satu data mapel dua data direktor 15 ya ini semuanya ya file 222 soal jawaban soal peserta jadi ini yang di backup di dalam satu file tersebut jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pada bingung terus file-nya gimana file-nya juga ikut ke backup jadi file itu ada di dalam satu bundle tadi .exe tadi begitu juga dengan restore ketika kita generate backup nah ini akan kesini tipenya backup maka bisa klik aja yang download nah ini tergenerate pada jam 4 ya jam 4 p.m ini lalu versi di generate-nya adalah di versi 3.16.1 kalau tadi versi 3.16.0 yang kita generate jadi teman-teman bisa download aja datanya nah kayak gini oke nah itu kesimpan nanti bisa di restore dan untuk ngerestore data ini dia akan menghapus seluruh datanya dulu jadi jurusan akan dihapus dulu lalu akan di repress dengan yang baru mapel juga akan di replace dengan yang baru directory bang soal file soal jawaban soal pesertanya akan dihapus dulu baru kita restore jadi usahakan jangan nambah data dulu sebelum ngerestore datanya setelah di restore datanya baru mungkin teman-teman bisa edit ataupun nambah data baru supaya datanya gak hilang nah itu untuk yang pertama untuk yang backup dan juga restore-nya lalu yang kedua mungkin ini gak kelihatan di ini ya gak kelihatan di tampilan hanya hanya kita sekarang merubah atau migrasi sistem otentikasi kita yang tadinya kita pakai larapel pasport sekarang kita berubah migrasi ke sistem backend otentikasi sangtem jadi harusnya lebih sederhana dan simple untuk kita sistem otentikasinya tapi ini gak kelihatan di secara tampilan cuman itu adanya di backend lalu selanjutnya fitur selanjutnya adalah fitur autoblock jadi kalau dilihat di coba ya disini di status peserta nah ini ada ada ini ada ada blok ya kalau kita lihat nih edit misalnya nah ini statusnya bisa kita berubah dengan tidak aktif tapi dengan kita mengaktifkan blok autoblock jadi disini kalau dilihat di setting lalu setting ujian nah ini kita aktifkan autoblock peserta tab in tab kita set configuration terus coba saya lakuin ujian di dalam satu peserta ya disini coba saya ini kayaknya masih diujikan coba saya edit dulu ke tanggal hari ini sekarang tanggal 31 jamnya saya coba mundurin ke jam 13 biar bisa langsung mulai ntar ini kita ganti aja mungkin datanya tadi habis hilang kita hapus aja kita hapus nah ini datanya kita hapus terus kita coba buat baru ini aja terus nama ujiannya UH1 tanggalnya hari ini lalu mulainya jam segini 120 menit sekarang coba saya simpan terus coba saya aktifkan lalu ini gak gak pakai event ya sekarang coba kita jalan di siswanya ya nah ini coba saya masuk oke nah ini ujiannya udah masuk nah disini nanti dia ketika balik bulak balik itu gak udah bisa terblok ya nah ini coba saya pindah tab masuk pindah tab masuk nah pindah tab lagi masuk ketika saya coba jawab itu saya lihat disini sekarang beserta ini 001 ini dia anti blocking nya no ya jadi no isu harusnya nah kalau dilihat lagi disini di dashboard kita nah ini juga siswanya udah terkoneksi harusnya dia udah tab in tab nih coba kita lihat di dalam mana ya status peserta kita lihat di UH ini coba kita caranya gimana biar biar bisa kelihatan not in tab nah ini dia berubah ya cuman ini gak bisa kelihatan karena ketika dia pindah sini dia otomatis pindah ke not in tab nah disini kalau kita lihat di bentar kita aktifin belum ya settingan auto block nah udah udah tersimpan ketika kita lihat kita cek disini sebetulnya dia udah terblok si pesertanya ini kenapa karena dia terlalu sering keluar masuk ujian jadi kalau teman-teman dia coba masuk lagi ini kan ke block sekarang akunnya coba masuk lagi ke lewat yang lain itu harusnya kan dia bisa ya 001 nah ujiannya gak aktif coba kita reset misalnya coba kita aktifkan terus kita coba reset nah ini coba kita reset api tokennya nah kita anggap dia gak login terus kita balik ke tadi ini coba kita login nah ujiannya gak aktif peserta ujiannya gak aktif karena sudah terblok sebetulnya secara base system jadi si admin ini harus ngebuka bloknya dia nah jadi kalau dilihat disini statusnya itu terlalu sering keluar ujian jadi itu akan masuk ke dalam sistem blokit saya lalu disini juga ada anti blok nah ini lawan dari blok jadi meskipun nanti si admin ini mengaktifkan sistem blok ini tapi kalau dia kita set sebagai orang yang di bypass dengan free anti block maka dia bisa tetap jalan atau ikut ujian tanpa harus ada drama terblok akunnya oke terus yang selanjutnya juga ada apa lagi ya saya lupa nih apa lagi kayaknya itu doang ya coba kita lihat di dalam chang lock kita oh ya disini juga kita ada minimum waktu pengerjaan jadi contoh disini saya set di ujian ini saya coba edit ya nah disini di more setting ini ada minimum pengerjaan jadi kalau saya set 10 menit sebelum si peserta itu mengerjakan selama 10 menit dia gak boleh menyelesaikan ujiannya meskipun dia sudah jawab semua soalnya jadi coba saya simpan misalnya minimum pengerjaannya 30 menit coba saya simpan terus coba saya kerjakan soalnya kalau host 002 yang belum tadi belum login sekarang coba saya masuk lalu coba saya menjawab seluruh soal A A itu A juga ini coba saya jawab juga ini harusnya bisa ya coba saya selesaikan nah gak bisa nih kenapa karena waktu minimal pengerjaan belum terpenuhi kerjakan soal anda minimal 30 menit ini belum 30 menit jadi gak bisa diselesaikan teman-teman peserta didik juga harus aware ya soal ini jadi sehingga nanti kita meminimalisir murid yang buru-buru menyelesaikan ujian gitu lalu sepertinya itu aja yang yang jadi ini ya yang jadi fitur baru di 3.16 jadi mungkin nanti teman-teman bakal bertanya juga ini cara ganti key ini gimana kalau di VHD atau di virtual book tenang aja Extraordinary BT juga nanti kita bakal launching aplikasi yang baru untuk memanage sistem di VHD kita jadi nanti kita buatin satu aplikasi lagi namanya Extraordinary Agent kalau teman-teman mungkin udah tau di EXO juga ada namanya EXO tool nah itu kita akan gantikan EXO tool jadi EXO tool ini bakal kita hapus kita bakal ganti dengan Extraordinary Agent ini coba kita coba jalanin Agent ini kita pakai dengan di versi dengan bahasa pemograman golang di versi 118 kalau gak salah coba saya jalanin dulu golangnya sebentar ini terus sebentar dan migrasi juga migrasi bahasa juga nanti masih dalam proses jadi kita tetap berusaha supaya aplikasi ujian kita bisa lebih cepat lagi dengan coba kita bindah bahasa migrasi bahasa dari PHP ke bahasa pemograman golang ini juga masih in progress semoga bisa tercapai dan bisa stabil ya se-stabil sekarang karena sekarang si Extraordinary CBT ini sudah cukup stabil dalam hal pengerjaan ujian oke disini sudah saya buka coba saya jalanin CBT Agent disini teman-teman gak perlu install nanti kalau udah di-share VAD baru mungkin nanti tinggal nge-call aja di port 9099 9099 jadi langsung dipakai disana nah ini bahasa pemograman golang ya goran app main oke kita bakal pindah ke ini ya pengenalan fitur dari Extraordinary Agent atau agen atau apalah gitu kita pakai port ini oke ini sistem kita ya coba kita lihat dulu kita bener gak jalanin portnya di port oke bener ya nah disini yang pertama kita bakal disuguhkan dengan sistem kita sistem administration Extraordinary CBT Agent jadi lagi ini gak perlu di install ya kalau pakai VAD jadi langsung aja nge-call di port 9099 nanti bakal bisa tampil kayak gini nih di sistem kita akan muncul kayak gini disini kebetulan di mac saya gak install nginx jadi not found lalu ini versi-versi yang terinstall ya dan kalau mungkin nanti si agent ini belum bisa di share tapi sekarang belum bisa di share nanti teman-teman bisa install semuanya kalau mau pakai agent ini kalau bisa ini gak ada yang not found semuanya harus ada nih versiunya kalau belum ada balik settingannya belum benar yang pertama masalah di extraordinary bit ini mungkin soal di VAD terutama VAD ini soal perubahan IP karena kita menggunakan IP statis di 0 222 atau 0 2222 di dalam VAD nah itu ketika ada yang mau pakai VAD itu untuk berubah atau mungkin di dalam network yang berbeda misalnya satu segmen satu ataupun yang lainnya network yang berbeda itu akan kesulitan mungkin dia akan buat proxy ataupun yang lain-lain nah tapi dengan disini kita bisa ubah manual eh ubah otomatis disini gak perlu lagi masuk ataupun merubah sistem di VAD nanti dibuatin otomatis disini yang pertama protokolnya HTTPS HTTPS ini buat apa mungkin ada beberapa di antara kita yang pakai VAD ini lalu di reserve proxy dari internet luar mungkin pakai protokolnya HTTPS ataupun yang lainnya jadi langsung dirubah aja lalu disini ubah juga host servicenya host service ini yang akan diakses oleh si ini oleh si jiswa jadi ini adalah IP atau host nya mungkin domain bisa juga domain bisa IP juga bisa dan port nya kalau enggak pakai port enggak apa-apa berarti nanti pakai port 80 default kalau port nya beda ini harus disetting ya misalnya dia akan jalan di local host 4000 nah ini harus diset ya atau mungkin dia jalan di 172 berapa gitu misalnya ini mungkin salah juga atau 192 168 0 1 terus atau 2 port nya kita pakai titik 2 lalu 9 gini gini boleh ya pakai port gitu jadi disini enggak perlu lagi ngetik http gitu enggak perlu ya itu udah diset disini protokol lalu disini soketnya soketnya jalan dimana IP address ataupun domain boleh lalu sengaja ubah update IP address di klik disini lalu yang selanjutnya ada file jadi disini adalah file directory yang ada di exo cbt kita ini terkoneksi dengan disini ya kalau dilihat disini file media ada juga disini nah sama hanya disini itu enggak bisa ngapus directory ya karena ini sangat crucial sekali harus perlu pengawasan lebih tinggi untuk ngapus directory ini karena directory ini akan terhubung dengan banyak soal nanti kalau dihapus mungkin soalnya tidak akan muncul nah disini diajian ini dia punya ability untuk hapus directory jadi dia kastanya mungkin lebih tinggi dari sekedar admin admin ini untuk mengurusi sistem cbt sedangkan agent ini untuk memang apa ya server itu ya jadi mungkin teman-teman ada bakal ngerasa kayak oh ini directory ini udah gak perlu nih yang ini karena file banyak tapi kita gak pakai nih teman-teman bisa hapus jadi kalau teman-teman buka disini kita klik misalnya kosong ya coba cari yang lain yang kosong coba disini mungkin nah ini gak kosong ini ada file ada ukurannya dan ini hijau menandakan bahwa file ini ada tersedia di dalam path ini tapi mungkin nanti juga ada yang berwarna merah merah itu artinya file itu hilang entah kemana jadi ini kita scan berdasarkan database jadi kita cari di database kita file nya apa aja dan kita show disini tapi bisa jadi satu saat nanti file nya itu hilang di dalam directory bisa kita hapus aja nanti ini kita bisa hapus aja directory nya hilang dia ini akan menghapus di dalam directory cbt kita jadi mungkin penyimpanannya akan lebih lega atau gimana gitu kita hapus gitu lalu yang selanjutnya disini juga kita nyediain 4 terminal system yang pertama fresh application disini scope nya dia akan nge-fresh database jadi mungkin database nya bakal kita hapus semua lalu ada juga dia bakal nge-delete semua directory dan juga kita ngelakuin re-catching atau caching segala macam ya jadi kalau kita klik nah ini digalain aja kalau digalain berarti semuanya di dalam scope ini akan kita jalankan dengan menghapus database lalu juga kita akan remigrate dilet directory dan re-catching lalu selanjutnya ada run change appkey nah ini untuk apa ini untuk perubahan di appkey misalnya suatu saat nanti ternyata apa yang kita backup disini itu berbeda misalnya disini backup kita pakai key yang ini ternyata ketika di restore itu beda keynya nah ini harus sama keynya kan makanya ini kita bawa kita masukin keajian kita copy disini nanti sistem secara pintar akan merubahkan appkeynya lalu disini kita ada fitur lagi yaitu change cbt version nanti disini kita akan gunakan untuk mengubah atau mengupgrade versi kita kalau kita klik ini akan mengambil cbt versi yang ter update kalau kita klik nah ini ada versi cbt mana aja yang ada di kita ada 3 ini versi 3 versi 1 versi 2 juga ada usahakan pakai yang paling baru nanti kalau misalnya saya buat di group misalnya bilang ada cbt yang baru mungkin teman-teman bisa klik aja di ini di change cbt versinya lalu kita klik nanti ada yang terbaru di paling atas nanti lalu pilih versinya misalnya yang ini lalu kita run terus run jalan jadi mungkin nanti ini bakal jadi penolong juga bagi kita yang kesulitan dalam download VHD karena VHD ini besar sekali ukurannya ya sampai bergiga giga ini akan jadi solusinya lalu disini ada environment parable ini sangat development sekali mungkin teman-teman tidak perlu tahu ini apa tapi nanti mungkin dari saya ketika cbt ini jalan lalu perubahan versi dan sedangkan versi itu butuh environment tambahan nanti bakal saya info apa yang perlu ditambahkan di dalam environment parable ini tidak terlalu penting tapi nanti akan jadi penting ketika aplikasi ini perlu environment tambahan kayak gitu mungkin itu aja soal agen dan juga soal perubahan terbaru dari Extraordinary CBT versi 3.16 nah ini kebetulan ada yang satu ya jadi 3.16 satu-in perbaru itu aja terima kasih semuanya Assalamualaikum Wb